Dana siluman APBD yang tidak dibahas tiba-tiba masuk Nah sekarang DPRD menuduh saya memasukkan sendiri Yang APBD yang dihubungi memasukkan sendiri Terjadi dua siluman nih DPRD menuduh saya membuat siluman APBD Lalu dia marah besar Semua pengeluaran uang yang ada di Pemprov DKI Di plototin semua sekarang Dikritik habis Kita yakin kok akar semua masalah di Pemprov ini kan sebenarnya adalah korupsi Kalau itu korupsi bisa diatasi dengan transparansi Dengan penyelenggaraan negara yang baik Ini semua bisa baik Itu aja Segera dilempahkan ke KPK Dugan korupsi saat Jokowi dan Ahok pimpin Jakarta Ditulis dari berbagai sumber Sebelum kita lanjut Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya Agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate Dugaan korupsi Pemprov DKI Jakarta Antara 2012 hingga 2017 Akan dilempahkan ke KPK dalam bentuk buku resmi Lapornya Adi M. Masardi Jubir Presiden Kusdur Koordinator Gerakan Indonesia Persih atau GIB Adi M. Masardi Berencana melimpahkan dokumen berbagai temuan yang mengarah pada dugaan tidak pidana korupsi Atau tipikor yang patut dapat didugam Melibatkan mantan Gubernur DKI Jakarta Basugi Cahyapurnama alias Ahok Baik saat masih wakil Gubernur DKI Jakarta 2012 Maupun setelah ditetapkan sebagai Gubernur DKI Jakarta 2014 Menggantikan Joko Widodo Yang jadi Presiden Republik Indonesia Adi bahkan menegaskan bahwa dokumen berbagai skandal korupsi di Pemprov DKI Sepanjang 2012 hingga 2017 Yang akan dilimpahkan ke KPK tersebut sudah dalam bentuk buku resmi Dokumen dikebulkan dan dirangkai oleh salah satu tokoh gerakan antikorupsi Dan peneliti sumber daya alam Indonesia Marwan Batubara Pokoknya pernah dicetak pada tahun 2017 Sebenarnya apa yang kami punya Dokumen korupsi Pemprov DKI hanya sebagian kecil saja dari yang dimiliki KPK Ujar Ketua Komite Eksekutif kami itu Rencana pengiriman dokumen berupa buku korupsi Ahok ke KPK sambung Adi Pengiriman buku ini katanya untuk mengingatkan kepada Ketua KPK Firly Bahuri Bahwa ada skandal korupsi besar dan fenomenal yang diam-diam dipetiskan oleh rezim KPK sebelum ini Dengan kedok belum menemukan niat jahat tegas Adi Dalam kesempatan itu Adi akan mengajak Marwan Batubara Penulis buku korupsi Ahok Yang bisa menjelaskan lebih gamblang tentang isi bukunya Dia mengurai bahwa pihaknya membawa lagi kasus dan korupsi Ahok ke KPK Karena melihat aparat menegak hukum Tampak seolah sudah sangat permisif Atau benar-benar melakukan pembiaran kepada para penjabat korup Yang skandal korupsinya dilakukan secara terbuka Vulgar dan amoral Sebelihat Republik ini sudah benar-benar menjadi negeri para bedubah Yang penguasanya hobi menjarah Sedang rakyatnya hidup dalam tingkat kesejahteraan yang sangat rendah Kata jurubicara Presiden Gus Dur ini Rakyat Indonesia akan berada di belakang Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Jika berani mengusut tuntas kasus bukaan korupsi Yang melibatkan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahyapurnama alias Ahok Hal itu disampaikan oleh Direktur Gerakan Perubahan Iklim Muslim Arbi Menanggapi rencana dari sejumlah aktivis termasuk jurubicara Presiden Abdur Rahman Wahid alias Gus Dur Hadi Emma Sardi Yang akan menyerahkan bukti dugan korupsi Ahok ke KPK Kasus Ahok ini sebetulnya sudah ditangani lama oleh KPK sejak kasus ini masuk ke KPK Jadi pertanyaannya adalah kenapa KPK saat itu tidak segera usut tuntas kasus Ahok ini? Ujar Muslim kepada kantor berita politik Air Mall Minggu 26 Desember 2021 Namun kata Muslim Ahok hanya diadili dalam kasus penghinaan agama Islam terkait Al-Maidah Ayat 51 Jadi saat ini secara pribadi saya dukung GIB Gerakan Indonesia Persih dipimpin Adi Masardi bawa ini ke KPK kata Muslim Muslim berharap pimpinan KPK saat ini di bawah komado Firly Bahuri Untuk profesional mengusut tuntas kasus Ahok Dan tidak perlu tunduk pada tekanan dari mana dan dari siapapun Kalau Firly memang benar konsekuen bersihkan negeri ini dari penyakit kronis korupsi Selama rezim Jokowi, rakyat Indonesia akan berada di belakang Firly Juga Firly mau usut tuntas kasus Ahok ini Jelas Muslim Dan kasus ini sangat telanjang di mata publik selama ini Yang parahnya terkesan Ahok di belakang Jokowi dan KPK di intervensi Ini tidak boleh terjadi lagi di era KPK Firly saat ini Sambung Muslim menutup Saat Mahfud MD belak-belakan sebut efek baik pembubaran FPI ke masyarakat Ditulis oleh Niha Alif dari Siwar.com Sebelum kita lanjut Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya Agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate Sebelumnya izinkan saya mengucapkan selamat natal bagi yang merayakan dan selamat peliburan tahun baru bagi kita semua Syukur kehadirat Tuhan karena tahun 2021 ini banyak kerunia yang melimpah yang diberikan kepada kita Mulai dari keadaan ekonomi yang membaik Menurunnya kasus Corona hingga tertangkapnya satu persatu oknum dan gerombolan ekstremes yang telah lama mencabik-cabik toleransi di negeri ini Ternyata dengan ditangkapnya pentolan XFPI dan dibubarkannya Ormas tersebut Kegaduhan reuni Wirosablang berhasil tiradan Termasuk demo-demo tuntutan kenaikan upah yang tak ditunggangi kepentingan jahat Setelah puluhan rekening Ormas terlarang dibukukan Strategi Jokowi memang ciamik Lebih mengerikan ketimbang pamantan Yang selama menjabat justru bertaku kloto di bawah Ormas primat Kini jalan tahun baru terasa sudah kebijakan tegas Jokowi Yang membawa efek baik ke masyarakat Contohnya pembubaran FPI Seperti dilansir suara.com Menko Polhuka Mahfud MD menyampaikan Bahwa tindakan pemerintah membubarkan Ormas Front Pemela Islam atau FPI Membuat kondisi politik lebih stabil pada akhir 2020 dan awal 2021 Mahfud berujar pada waktu peralihan tahun Presiden Jokowi sudah memberikan peregasan Untuk membubarkan kelompok-kelompok yang melakukan kekerasan Salah satunya FPI Pada akhir tahun 2020 dan awal 2021 ditegaskan Presiden Pertama kita mengakhiri kelompok-kelompok yang suka bikin kekerasan di berbagai daerah dengan tegas Yaitu kita membubarkan atau melarang diteruskannya FPI karena legal standingnya tidak ada Kata Mahfud dalam diskusi secara daring Minggu 26 Desember 2021 Bukan hanya kondisi politik yang stabil Pembubaran FPI diklaim Mahfud juga berdampak terhadap kondisi di masyarakat Masyarakat dinilai lebih memiliki kehidupan yang senang dan nyaman Pasca pemerintah membubarkan FPI Dan sesudah itu kan masyarakat senang Ternyata terasa hidup nyaman sekarang Sesudah itu dibubarkan maka politik stabil Kata Mahfud Klikawi pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Atau Minkopel Hukam Mahfud MD Secara resmi membubarkan organisasi Front Pembelah Islam atau FPI Dengan begitu segala kegiatan yang dilakukan oleh Ormas Pimpinan Habib Perizik Syihab itu pun dilarang Pasalnya FPI tidak lagi memiliki legal standing Baik sebagai Ormas apabila dilihat dari keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 82 Tahun 2013 yang ditanda tangani pada 23 Desember 2014 Tidaknya itu Mahfud MD juga mengatakan FPI tidak melakukan perpanjangan surat keterangan terdaftar atau SKT Kepada negara per Juni 2014 Sehingga secara dejor, FPI sudah bubar sebagai organisasi kemasyarakatan sejak 20 Juni 2019 Semoga berita baik ini bisa terus dipertahankan dan pemerintah Jokowi Semakin berani mendamparat para pengacau negara Kami harap semua pengembang BLBI bisa dimiskinkan sebelum akhir periode Pakde Termasuk yang kemarin teriak minta Sri Mulyani dipecat Lalu pemerintah harus segera mengesahkan RUU perampasan aset dari hasil korupsi Juga mengusut kasus selama seperti hambalang yang magrek Sejak tiga mereka yang teriak-teriak minta ambang batas diturunkan hingga 0% Kini tengah ketakutan akan terungkapnya dosa lama Mereka begitu takut akan Jokowi melebihi ketakutan pada Tuhannya Padahal Jokowi tidak akan mampu berbuat tanpa bantuan Tuhan Jadi jika lo mau suatu saat Tuhan akan mengungkap harta timbunan hasil korupsi mereka Sekalipun bukan lewat Jokowi Tiga tahun ke depan akan jadi ajang pertarungan untuk memperbutkan tiket emas 2024 Meski gaunya sudah terlihat dari sekarang Namun nama yang sesungguhnya bisa jadi baru muncul di tahun 2023 Yang jelas situasi negara akan lebih kondusif karena para pengacau di lapangan seperti Ormas XFBI telah bubar Termasuk para bohir yang kini dimiskinkan Kita percaya pada kekuatan doa agar Tuhan mengirimkan pengganti Jokowi yang lebih berani dari dirinya Karena ke depan pekerjaan rumah bagi Indonesia masih banyak Terutama mengurus ibu kota baru dan transisi energi bersih untuk mengatasi dampak perubahan iklim Juga sudah saatnya Indonesia memiliki rakyat yang bermain set layaknya negara maju Bukan kelapa-kelapa atau menyembah turna nabi yang berkelakuan brutal seperti Habib Rizik Patokannya negara maju sendiri diantaranya konsumsi listrik 400 KWH per kepala Dimana saat ini angkanya masih 900 KWH Itu pun belum rata tapi kita yakin Indonesia bisa merangkak maju Kalau semua didenit bangsa satu per satu dibekukan Begitulah kura-kura Bagaimana beruntung Anda? Silahkan tulis penerbatan Anda di kolom komentar Terima kasih sudah menyaksikan channel Jurnal Terapi Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!